Saudara-saudara yang terkasih, Dulu waktu dalam salah satu novena ada sharing dari para Frater mengungkapkan bagaimana kesan dan ketertarikan pada fikur Franciscus Saverius ini ada seorang prater yang mengatakan gambar Franciscus yang menengadah ke atas dengan matanya yang betul, terfokus pada sesuatu, cita-cita itu yang mengobarkan hatinya maka biasa lukisan Franciscus nampak bahwa hati yang berkobar-kobar itu digambarkan seperti api yang keluar dari dadanya itu meskipun ada prater juga yang mengatakan, saya kira itu bulu-bulunya tapi itulah heart on fire, hati yang berkobar-kobar yang seharusnya menjadi judah, semangat yang sama, seorang sahirian yang tidak berpikir seperti jadi, Santo Paulus celakalah aku jika tidak memberitakan Injil dan kalian harus memikirkan kembali panggilan artinya, semangat dan kobaran itu sudah terasa sejak dari pembinaan dasar bagaimana rater-rater akan berjuang dan merasa kosong jika tidak sempat atau tidak bisa merasul kalian sudah rasakan itu juga sejak masa pandemi dan toh perjuangan untuk tidak terkurung di dalam rumah sambil tetap menjaga protokol kesehatan, kalian tetap menunaikan perhasulan dengan semangat yang berkobar-kobar satu momen yang bagi saya selalu menarik pada waktu membaca riwayat Santo Francisco Santerius itu adalah saat ketika dia sendirian ditemani oleh judahnya itu yang sampai meninggalnya berdoa dalam keratapan atau dalam penderitaan latin yang tidak terlukiskan karena ditipu tidak bisa berangkat ke cina daratan mulai kena demam berjuang dengan sakitnya itu sampai akhirnya meninggal dunia berdoa Yesus doa Yesus Tuhan kasihanilah aku yang berdosa seperti seolah-olah ada sesuatu yang memang belum tuntas terselesaikan kalau belum sampai ke dataran Tiongkok karena kali Franciscus meninggal dunia bukan hanya karena demam tapi karena kebaran semangat kerimbuannya untuk sampai menjejakan kaki di negara Tirai Bambu itu kita punya disini pengkarakter yang punya kesaksian yang sama atau Darmawan tentu saja masih menggebu-gebu untuk kembali kesana meskipun barangkali Indonesia mengharapkan dia di rantai sedikit Indonesia Jangan mau berani pernah cita-cita saya juga mau ke Tiongkok itu cita-cita yang diriakan masih sabepus jadi selah kalah aku kalau tidak mau artakan tinju sampai ke Tiongkok seharusnya kita semua berpikir demikian karena Serikat Misionaris Sabir ya dulu memang namanya Yesus Ceta Misiones pertama-tama akan dipikirkan untuk melanjutkan rinduan ini sampai tuntas dan saya sudah berpikir duluan tidak terpilih jadi provinsial Amin sudah senang saya tidak terpilih juga jadi penasehat Amin sudah senang saya tidak harus ke Padang saya pikir kan sudah bisa konsentrasi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan pada saya di dari Ex-India Ankara kemudian betul saya akan minta tahun sabadikal ke Beijing seandainya Covid menjadi lebih reda sudah dibicarakan sebetulnya dan dirisi jendera sebenarnya sudah menantangkan tunggulah sampai periode 6 tahun selesai 2021 sudah selesai 6 tahun sebetulnya di semasa virian ternyata bukan tidak ke Padang-Pandang lagi ternyata saya malah tidak berumisi di ke Padang lama-lama maka rencana Tuhan tidak bisa di perkirakan tapi benar ke Padang dengan kata-kata Bapak Juta Besar kamu diutus sebagai misionaris ke kota Padang keuskupan Padang yang memang luas sekali saya merasakan ini pun satu perjalanan misioner tidak bisa dipungkiri bahwa Pastor-Pastor Sabedian yang terusir dari Tiongkok dulu sejak kaki di Indonesia menjadi pelintis untuk misi di kuskupan Padang itu pentingnya dalam sejarah gereja Indonesia kuskupan Padang Monsir 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 Pasquale de Martino melanjutkan impian Monsir Brahms yang tidak bermedan dengan catatan bahwa dia tidak sempat memperhatikan mentawai dan pasaman rupanya benar misionari Sabedian melintis jalan itu melintis jalan itu membuka mentawai membuka mentawai membangun pasaman dan saya bersyukur karena tunjuan-tunjuan pertama ini saya melihat kembali menelusuri jejak-jejak area para misionali Sabedian di sana minggu saya pikir panggil saya harusnya tidak juga meniru begini karena harusnya begini memberikan masuk-masuk kalau tidak tahu kekayaan budaya yang begitu beragam saya betul-betul dibanjiri dengan satu rasa syukur yang memang berlanjut dengan mengabuni apa karya para misionalis yang saya rasakan bagaimana bukan hanya di mentawai tapi pasaman itu kayak rasulahnya memang mirip juga dengan mentawai bukan gereja parogi seperti kita sering lihat di kusupan Abu Jakarta ini tapi stasi pusat yang punya banyak satelit stasi-stasi di sekitarnya memang tidak bisa umat datang ke pusat dikunjungi dan dengan cara tertentu harus mengatur waktu supaya bisa membagi adil kunjungan kepada umat stasi-stasi makhluk kita makhluk kita jika justru parogi kita sendiri muarasi ber invasi kegerakan islamisasi yang sistematis dan masif membawa pergi banyak anak-anak mentawai di tempat-tempat dimana justru pastor-pastor tidak pernah datang atau kalau datang hanya berkunjung sebentar malu kita kalau kita tidak bisa mengatakan mencelakalah aku jika tidak memberikan inci justru karena kita ada untuk itu baru ketika saya kirim untuk tugas di si muarasi berut sebagai prater tahun orientasi misioner pernah saya mengalami ketakutan yang begitu hebat karena saya pikir waduh hidup tidak panjang lagi karena sesudah perjalanan yang saya pikir melelahkan itu dengan bot lalu disusul dengan jalan kaki sampai ke Sima Bude waktu itu ke daerah Sima Talu harus masuk bagian hutan itu dan berhenti di satu rumah seperti kandang babi dimana kita bisa bermalam sudah sampai hampir jam 2 jam 3 pagi saya belum bisa terhidup pada waktu itu saya mulai merasa agak demam-demam begitu aduh kalau kena malaria sekarang tidak bisa lanjutkan tapi perjalanan belum selesai masih dibilang masih jauh besok perjalanan tapi ternyata apa yang terjadi ketakutan atau kekhawatiran pasti saya akan jatuh sakit hilang sendiri ketika sampai di mulut kampung gitu di pinggiran desa anak-anak beramburan keluar dan menyerti kami menyambut kami seperti film Indonesian gitu benar-benar benar-benar seperti itu rasanya misionaris bagaimana umat di kampung yang begitu jauh mungkin tidak terpikir kita akan menjadi saudara di tengah-tengah mereka tidak terpikir tidak terpikir bahwa perjalanan yang begitu saja sampai hanya kelebihannya ketika disambut oleh anak-anak di kampung itu itu memang kemarin waktu saya kunjungan sudah ada yang mengganggu jadi tidak disambut seperti anak-anak yang dikubur anak-anak banyak sekali tapi mereka sibuk melihat geron terputar-terputar ketika mereka diatur oleh guru-guru untuk menyanyi kata apa nyanyian mereka kumpul tapi matanya masih melihat ke atas omsos membawa itu alatnya yang mengambil gambar dari atas itu geron jaman berubah semakin modern tapi semangat dan kegembiraan atau sukacita ketika masuk di satu tempat dengan sambutan semacam itu membuat kita sebenarnya rindu untuk membalik dalam waktu dekat seperti seolah-olah orang yang naik gunung lalu merasa letih sekali sudah turun gunung yang dicari adalah istirahat ketika kecapaian itu hilang rasanya mau naik lagi itu lah satu kobaran hati yang mestinya kita kembangkan kita pupuk kita bina sejak masa pembinaan dasar ini heart on fire heart on fire hati yang berkubar-kubar karena kita akan rela untuk memberikan segala-galanya untuk menjadi segala-galanya agar injil gambar gembira itu sampai kepada orang-orang yang sederhana ini kepada mereka yang betul mengharapkan sukacita itu kadang-kadang kita berpikir kita menginjil ini memberikan warta gembira ini kepada mereka memberikan kata kesek kepada mereka kenyataannya sebetulnya kita yang ingin jadi kita yang terus-menerus diubah ditransformasi menjadi semakin lama semakin sadar berwarna ya kalau kita mengatakan kita hidup bukan lagi kita yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam hidup dan begitu kita merasakan Injil itu menjadi sesuatu yang hidup benar lalu kita bisa merasakan kekuatannya lalu kita merasakan dayanya bagaimana bisa bicara dalam bahasa-bahasa yang baru minum racun dan tidak mati jangan coba-coba kalau tidak sengaja tidak mati bisa memegang pular menembuhkan orang kenar kadang-kadang kita merasa kita ini pun orang-orang sederhana orang-orang biasa tapi coba pengalaman pastor-pastor misionaris masih ada kesaksian pastor-pastor yang kita lihat foto-fotonya disini gimana pastor cerita menyembuhkan orang yang lumpuh bangun dari kursi rodanya mau percaya atau tidak percaya kalau kita tidak ragu-ragu kita punya daya persuasi yang meyakinkan orang justru karena sukacita sukacita injili tidak bisa dibendut tidak bisa kita simpan untuk diri kita sendiri Father Father sekalian saudara-saudari kita masih membutuhkan rahmat obaran api injili semacam ini juga untuk zaman kita sekarang dimana kadang-kadang orang yang cepat menjadi lesu di Turki yang tidak lagi terasa menyentuh sabda Tuhan yang dibacakan masuk telinga giri keluar telinga yang lain wabah yang tidak menarik kita butuh satu narasi satu kesaksian hidup satu pengalaman misioner yang menggugah orang yang membuat orang ikut yang mau terlibat dalam pengalaman itu maka mari kita mohon rahmat ini dari Tuhan pada pesta pelindung misionaris pada perahayaan 70 tahun gadiran sahperian di Indonesia ini dalam rasa syukur kita bersama atas hadiah yang begitu besar yang dipercayakan berbicara kepada serikat misionaris sahperian kepada serikat misionaris sahperian kepada kita semua keluarga misionaris sahperian keberan yang diberikan kepada saya tidak saya rasakan sebagai beban salibnya muda Tapi saya berterima kasih dan bangga atas segala teladan dan contoh yang diberikan oleh para pendahulung kita, Pastor-Pastor yang beranggarnya, pampang di belakang ini, 70 tahun bukan waktu yang sedikit. Tetapi juga bukan sesuatu yang kita bisa katakan cukup panjang, baru saja saya merayakan bersama suster-suster CMJ 200 tahun, kalau dibandingkan dengan dua abad itu kita belum apa-apanya, maka mari kita mohon semangat yang tetap mengebu-gebu, semoga hati kita dikobarkan seperti hati Santo Fransius Saberi sendiri, seperti Santo Paulus, tidak pernah lelah untuk mengartakan Injil menjadi segala-galanya bagi semua orang, supaya mereka dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.